Intro Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Desna Ariana kembali hadir di layar kaca pemirsa tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Yujita tapi pada pagi kali ini sebelum kita berbincang-bincang mengenai sebuah pembahasan yang menarik saya ingin menanya dulu nih kepada pemirsa, apa kabarnya? bagaimana hari Rabu ini? semoga sehat selalu dan juga semoga harinya menyenangkan ya pemirsa nah di studio ini saya tidak sendiri, sudah bersama satu narasumber yang sudah ada di studio yaitu Ibu Dr. Nilam Widiarini, MSI Psikologi yang merupakan Ketua Program Magister Psikologi Profesi Universitas Gunadharma selamat pagi Ibu, senyumnya disapa dulu mungkin pemirsa para pemirsa Yujita yang sedang menyaksikan Yujita iya, ini acara yang fresh dari Yujitv ya betul, yang hadir menemani para pemirsa dari jam 9 sampai jam 10 pagi jadi pemirsa harus stay tune ya, pagi ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang mungkin sudah dirasakan sejak awal pandemi ini gitu jadi mungkin saya konsultasi sedikit dulu sama Ibu ya akhir-akhir ini sebenarnya nggak akhir-akhir ini sih Ibu, udah mulai karena kan kita udah dirumah itu sejak dari bulan Maret ya Bu ya, sudah dianjurkan untuk dirumah jadi tanggal 2 Maret tanggal 2 Maret COVID ya kan, jadi kita harus tetap dirumah aja gitu kan sampai sekarang mungkin tapi karena ini kebutuhan syuting ya, jadi kita harus disini dan memberikan informasi kepada pemirsa juga mengenai ini apa itu yang dimaksud dengan cabin fever gitu tapi nanti akan dibahas oleh Ibu Nilang tapi sebelumnya, tapi apakah memang keadaan yang seperti ini yang sedang kita rasakan kayak udah mulai cemas di rumah, udah nggak tahu lagi nih harus ngapain di rumah atau udah mulai bosen, apakah itu wajar ya Bu yang dirasakan oleh semua manusia sekarang oke, cabin fever itu kan demam cabin itu yang tertutup di atas iya, seperti itu kalau di awal-awal kita belum merasakan ya, mungkin malah justru menikmati betul ada risetnya dari UNER itu, Prof Andy yang dulu mantan rektor dengan timnya, meneliti pada seribu sekian karyawan temunya happy, lebih happy loh itu karena Maret, Maret itu orang masih menikmati betul tapi setelah itu, lama-lama-lama-lama kelamaan di rumah udah Juni nih sekarang iya, sudah mulai ya kebutuhan buat sentuhan betul ketemu orang dalam pekerjaan, kerjasama sudah nggak ada lagi gitu ya mulai lah terasa itu mulai, aduh mulai rasanya bosan aduh suntuk cemas rasanya jadi kayak terjebak di tempat tertutup ini-ini aja di kotak yang kita kira sudah akan berakhir kan di bulan Mei kemarin iya, benar Mei harus transisi gitu kan nah, kemungkinan cabin favor ini masih dirasakan, masih dialami iya iya langkah baiknya ya kita ee memahami ini kemudian bagaimana sih mengatasinya sebagian yang sudah aktif bekerja ee masuk seperti ini ee ya, sudah nggak merasakan iya meskipun masih terbatas kan betul, tapi sudah boleh kerja di luar sudah boleh itu lumayan gitu tapi ada yang ee masih WFH benar-benar iya kan belum semuanya dibuka iya termasuk kita mahasiswa juga Bu iya belum belajar di kelas iya itu ee kemungkinan dia masih mengalami ee seperti apa ee ditelepon orang Bu, kalau seperti ini seperti apa boleh minta waktunya untuk konsultasi kapan nah seperti itu kalau ini saya juga akan sepertinya Bu hahaha baik gitu makanya kenapa apa ee okelah ee kita angkat ini kemungkinan masih sebagian masih harus tinggal di rumah ya karena mana jalan menyikapinya seperti apa ya ini apa mengapa ee oke ee ee beberapa ee hal ya saya akan mulai dengan ee satu survey dari ee dari apa ee alfara riset ini satu lembaga riset yang masih agak baru ya tahun 2018 kita lihat nih ee temuannya ada banyak ee ee apa beberapa aspek gitu ya yang diteliti yang paling mencemas dari yang sangat mencemaskan ee cemas dan sama sekali tidak cemas gitu ya sama sekali tidak cemas nah kelihatan yang paling apa mencemaskan itu salah satunya keluar takut keluarga kena covid iya seperti itu kemudian yang kedua ee bagaimana kondisi kecemasan kondisi apa ee apa harga-harga yang mulai meningkat mulai meningkat seperti itu ada yang namanya panic buying ya iya jadi ini dari sumber kecemasan tentunya ya ee kalau soal ketaatan juga mereka teliti ini alfara riset ini ee di bulan april kan ini risetnya ee berapa banyak berapa persen yang taat untuk tetap tinggal di rumah berapa persen ternyata lumayan ya bagus loh persentasinya besar ya bu ya 84,5% wow itu tetap stay at home keluar paling seminggu sekali ketika harus belanja iya seperti itu dan ee 14,5% nya yang mungkin masih memiliki keperluan di luar sehingga mereka iya harus keluar rumah seperti itu kita kan ngalami ya masa-masa seperti itu nah ini ini di apa data yang apa dulu ya karena ini terus bergerak sih situasinya dinamis memang sangat dinamis sekali betul saat baru bulan Maret seperti apa masih seneng tinggal di rumah yes punya waktu di rumah nah itu mulai saat lebaran itu kan mulai waduh harusnya kumpul nih tapi gak bisa kumpul apalagi setelah ada pihak terpaksa ya iya banyak perusahaan mulai nah itu kan abah harus gak ada lagi yang di urusi dan sebagainya jadi ee kemudian ini ee ada beberapa temuan yang berikutnya ya ee mana yang menurut anda telah berubah dalam hidup anda nah ini yang pertama adalah ee bahwa ee sehari-hari ee ya gak bisa ketemu orang itu yang paling paling jelas ya paling berasa sih memang paling berasa betul betul ee 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 ini yang paling paling berasa kemudian perubahan-perubahan yang lain kan seperti apa lebih banyak waktu untuk keluarga iya itu juga juga sangat besar ya karena itu memang makanya juga banyak yang happy juga gitu meskipun belakangan kita mendengar juga ada teman ya kekerasan berasa kasus KDRT betul meningkat karena ya suntuk di rumah maaf bertemu dengan orang-orang itu lagi kemudian banyak hal yang mau dilakukan gak bisa dilakukan betul seperti itu gitu ya tapi itu bahwa waktu dengan keluarga itu menjadi juga yang apa hampir semua merasakan itu yang berubahan terbarunya seperti itu dan seterusnya ee ee bagaimana akses untuk mendapatkan makanan segala macam itu kan juga hal-hal yang ee kondisi yang dialami ee dari ee pada saat pandemi ini ya Bu ya iya ee kemudian kondisi apa kesehatan itu kan juga ee juga ee jadi concern gitu ya ee jadi concern setiap orang jadi ee perubahan gaya hidup kan harus di harus di harus di berubah iya disesuaikan juga dengan keadaan agar bisa survive iya bagaimana mencegah mencegah apa ee tertular covid seperti ini nah ini hal-hal yang ee pertama yang terjadi adalah ee ini adalah kondisi terisolir ee terisolir terisolir ee terisolir kemudian segala hal ee menumpuk gitu kan ee menumpuk ee semua ngumpul jadi satu di rumah betul menumpuk kemudian ee keluarga yang keluarga yang punya anak-anak masih kecil usia sekolah gitu ya ee kalau SMA kan mereka sudah mandiri iya yang SMP bagaimana betul apalagi mungkin masih bingung orang tua masih dibutuhkan untuk mendampingi kemudian apalagi yang SD yang SD seperti itu terutama ya jadi orang tua yang ee putera-putera yang usia SD itu kan ee terasa sekali tanggung jawab orang tua jadi double-double double-double di kerjaan ada di soal anak juga tetap harus dipikirkan dipikirkan di ruang yang hanya itu di kotak itu aja itu kebayang ya kebayang itu semuanya ditumpuk tumpuk jadi satu di satu ruangan yang sangat terbatas ee ya ee di awal-awal itu terasa sekali ee karena ee ee semu apa berita-berita media sosial itu kan ikut mempengaruhi ya semua orang cemas gitu jadi ketakutan untuk keluar mau beli apapun harus siap bagaimana ee siap ya mencegah untuk ini harus ee apa jangan sampai saya sendiri mengalami begitu ada paket masuk pesan makanan masuk semprot dulu semprot 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 semuanya gitu ya ee empat digunadharma itu kan juga semprot 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 dan sebagainya ada jadi gambaran itu belum lagi wah ini akan tertular melalui ini dan sebagainya ee jadi gambaran seperti itu membuat orang juga jadi makanya jadi cukup taat ya untuk melakukan isolasi diri ee seperti itu meskipun ada yang tetap bandel itu sebagian tapi sebagian kecil ya saat-saat masa-masa seperti itu ee baru kemudian di bulan-bulan belakangan mungkin setelah orang mulai ee lewat nih kondisi transisi itu kan juga berkembang terus ini ee orang sudah mulai lebih terbiasa dengan kondisi yang ada oleh edukasi ee dari pemerintah dari para tenaga ee apa yang medis ya medis ya juga terus ada jadi orang makin ngerti ee oke lah lebih kalau gitu yang penting seperti ini sudah lebih nyaman cuman tetap kan tetap kita harus diingatkan apalagi ini ada kondisi siap-siap pas padang ini transisi ya khususnya Jakarta dan beberapa daerah kan transisi untuk kembali ke ee apa untuk aktivitas ya baru sebagian diingatkan ee hati-hati nanti ee baru merasa aman sebentar ee awas loh nanti gelombang 2 ee covid kan mulai lagi tuh aduh hee gelombang 2 kayak apa lagi aduh harus gimana ini menyikapinya harus menjaga lagi jadi ee kita memang makanya tetap saya sendiri sempat aduh huri sudah mulai lagi nih boleh nih keluar kita sedikit sedikit begitu mendeknas mengumumkan itu ee ya kita di lingkungan kampus ya kan sangat bergantung dengan ee keputusan menteri pendidikan ini jadi aduh sudah lumayan ini wah sudah mulai aktifkan tapi kemudian yang terjadi itu kan juga tetap harus dibatasi kenapa karena ya tetap ada risiko-risiko itu betul gitu ditambah dengan oh korea sudah sudah mengatakan mereka menyatakan bahwa mereka sudah terkena nih yang gelombang 2 nya seperti ini itu kan juga memberi apa warning buat kita ya kita yang memahami itu jadi ee mesti membatasi diri lagi gitu tetap harus di rumah tetap harus di rumah tetap harus di rumah dunia kita masih tetap seputar masih di rumah ee dunia kita masih seputar di rumah aja seperti dirungan gitu ya seperti penjara betul beraktifitas apa pekerjaan di rumah ee kemudian pertemuan-pertemuan meeting pakai virtual virtual semua seperti itu ya ee belajar di rumah semua mau ngumpul jadi satu mau istirahat apakadang ruangnya ya itu saja gitu kamar aja seneng di kamar galau di kamar sedih di kamar sambil bekerja sambil santai di tempat tidur ee 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 gitu ya ee toh gadget bisa begini sambil kontak-kontak pekerjaan sambil sambil dan sebagainya tapi tetap aja itu gak cukup memuaskan kanan-kanan terus juga ada nah berikutnya nanti kita kita lihat ya kenapa sih kok bisa ee kok bisa kemudian yang terasa adalah gejala-gejala yang kita sebut dengan cabin fever iya gejala-gejala cabin fever karena perasaan terkurung terutama seperti itu oke dengan gejala cemas terutama cemas terjebak terjebak dalam satu tempat yang sama oke itu yang dimaksud dengan cabin fever seperti itu ya nanti kita lihat itu mengapa sih oke kok bisa seperti itu siap tapi ee ya oke oke baik berarti apa namanya di segmen ini kita sudah cukup membahas mengenai apa yang dimaksud dengan cabin fever nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya untuk menyikapi cabin fever mengapa dan mengapa mengapa dan bagaimana menyikapinya baiklah jangan kemana-mana pemirsa tetap di digital